Kita ke informasi lain, Saudara Akademisi Universitas Gajah Mada ingatkan pemerintah daerah untuk mempelajari karakter sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum mengadopsi teknologi atau membeli mesin pengolahan sampah, sebab 70% lebih sampah di DIY adalah sampah organik. Lebih dari 70% sampah di Yogyakarta didominasi sampah organik. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah yang ada. Akademisi UGM, Wiratni, menyampaikan karakteristik sampah yang berbeda tiap daerah ini penting untuk dipelajari. Seperti pengolahan sampah yang dilakukan UGM sesuai karakteristik di Pasar Buah Gamping, Sleman, di mana sampah buah busuk dikelola menjadi biogas. Cara ini lebih tepat daripada melakukan pembakaran pada sampah yang memiliki kandungan air tinggi. Dalam permasalahan penanganan sampah ini, banyak perguruan tinggi di DIY yang siap bekerjasama dengan memberikan masukan dan kajian sehingga bisa menghasilkan keputusan adopsi teknologi sampah yang tepat. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membakar sampah, karena asap yang dihasilkan mengandung racun, khususnya dari sampah plastik. Untuk sampah plastik, lebih baik didaur ulang dengan pengolahan yang tepat. Itu perlu ada, apa ya, regulasi sudah ada sebetulnya, jadi dorongan untuk implementasi regulasi itu. Masyarakat itu perlu didampingi, nggak bisa hanya dilepas terus beres semua gitu ya, itu harus dengan pendampingan yang sangat telaten, dan untuk itu pemerintah bisa menggadeng perguruan tinggi. Dalam penanganan sampah ini, pemerintah harus terus mendampingi masyarakat dengan intensif dan terus membuka kerjasama dengan banyak perguruan tinggi. Sehingga teknologi pengolahan sampah menjadi pilihan terakhir untuk jenis sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi di level masyarakat. Terima kasih telah menonton!